Shalom sedara terkasih dalam nama Tuhan Berjumpa kembali pendeta Rio Pasar Ibu Kiranya kabar kita semua baik-baik saja Di video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan Bagaimana ada seorang ustad Coba nama Tuhan alanya Untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit Ada yang sakit tuli dan juga bisu Sedara tetapi kita akan melihat nanti di endingnya Mujicat tidak terjadi sama sekali Sedara oleh sebab itu tanpa berlama-lama Kita simak dulu cuplikan berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Nah jadi bisa teman-teman lihat ya Seorang anak kecil Dia bisu ya Dia tidak bisa berkata-kata Dan seorang sheikh Yang beragama muslim ini Atau merupakan toko dari muslim ini Dia mencoba mendoakan dan berusaha untuk menyembuhkan adik kecil ini Dia pegang leher Ia mulai tepuk tangan Dan Anak kecil ini pun itu mulai melihat ke belakang Ke arah sheikh tersebut Masih belum sembuh Dia tepuk tangan lagi Dan melihat teman-teman Dia Nah dipertanyakan kepada dia Apakah dia mendengar atau bisa berkata-kata Dan ternyata masih belum teman-teman Masih belum Dan kembali kepada seorang perempuan Yang mengalami sakit bisu Mengalami penyakit yang sama ya Hidahnya dikeluarkan dan kemudian Dicongkel ya Dimasukkan carinya ke dalam mulut seorang wanita ini Sambil berdoa mungkin ya Tapi kita tunggu apa yang terjadi Apakah dia mengalami kesembuhan Nah ternyata dia masih belum bisa mengatakan sesuatu Nah dia disuruh untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh sheikh tersebut Tetapi ternyata Belum sembuh Tapi seorang sheikh itu Ya Angkat jempol saja Padahal masih belum terjadi musisat apa-apa sama sekali Dia masih belum bisa mengucapkan Saya bisa kembali ke Makassar lagi Ini harap pada seorang anak ya Kepada mamanya Ibu yang di Makassar ya Ya Akannya ma Ya Sudah-sudah aku sehat Bisa jalan kembali ke Sulawesi Lewat media ini Salam mamanya Mamanya siapa Jadi biar juga sampai ke mamanya Di Makassar Insya Allah ya Sama kalau aku sembuh Mamaku bawa juga ke sini Untuk berobat Bisa mamak patung Terima kasih Salamnya kami tampilkan di media Biar tampil kemudiannya Mamanya siapa nama? Tuni Mama Tuni ya Dimakassar ya Iya Mama Tuni ya Di Makassar Mama Tuni ya sehat-sehat selalu Sehat-sehat selalu mama ya Memak Tuni ya Kalau umpamah saya surat-sudah sehat Sembuh total Mama akan bawa ke sini juga Untuk berobat Terima kasih Terima kasih Werena Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Kerlina Terima kasih Kepercayaan Kepada seorang Ambat Tuhan Dia melayani Dan mendoakan Terima kasih 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 Masmur 127 ayat 3 sampai 4 sesungguhnya. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mulu. Terima kasih teman-teman sedara sudah menonton video cuplikanya dari awal bertinggal sampai akhir. Sedara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa mujizat akan terjadi ketika kita mengucapkan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 10 mengatakan, Bahwa segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakitnya, apapun persoalannya, ketika mengucapkan dan memanggil nama Tuhan Yesus, Maka di sana akan ada kesembuhan, di sana akan ada mujizat Tuhan Yesus Kristus. Sedara, dalam nama Yesus, bahkan Alkitab juga berkata, Bahwa saudaraku keselamatan pun hanya ada di dalam nama Yesus. Maut, kematian pun tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam Alkitab Rasul-Rasul daripada Tuhan Yesus Kristus, Mereka mengadakan mujizat. Orang lumpuh berjalan dengan kuasa nama Yesus. Orang mati bangkit dengan kuasa nama Yesus. Orang-orang tuli mendengar, orang-orang buta melihat, orang-orang bisu berkata-kata, Hanyalah oleh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama itu berkuasa di bumi, berkuasa di surga. Pusih Tuhan, kiranya lewat video ini kita diberkati. God bless you. Shalom.